Kita akan membandingkan antara mekanisme finger follower dengan roller rocker arm di mesin DOHC 4 katup. Finger follower dengan roller rocker arm itu beda konsep. Konsep dari mekanisme finger follower adalah untuk memperingan gerakan naik turun clap atau katup pada mesin 4 tap. Dengan demikian, RPM mesin itu bisa lebih tinggi dan juga dicapainya lebih cepat karena gerakan naik turun dari katupnya sendiri sudah lebih ringan ketimbang katup pada mesin DOHC biasa yang tiba daerah itu. Jadi tujuannya memang untuk meningkatkan performa dan horsepower. Sedangkan konsep dari roller rocker arm pada mesin DOHC itu untuk efisiensi. Roller yang terdapat di rocker armnya itu akan membuat gerakan knock-on as atau cam itu bisa lebih licin. Karena gerakannya licin, maka putarannya lebih lancar dan bahan bakar bisa lebih irit. Torsinya juga di putaran bawah tengah itu lebih nyendal. Jadi roller rocker arm itu tujuannya untuk efisiensi. Contoh sepeda motor yang menggunakan mekanisme finger follower, antara lain Kawasaki ZX-10R dan juga TVS Apache 310RR. Sedangkan sepeda motor yang menggunakan mekanisme roller rocker arm, antara lain Honda CBR250 yang satu silinder, kemudian CBR150 yang terbaru, CB150R yang terbaru juga, kemudian CB150X Adventure, kemudian Honda Sonic 150R, dan Honda Supra GTR 150. Sepeda motor-sepeda motor yang saya sebut tadi mengusung konsep yang berbeda, sesuai dengan mekanisme yang mereka pakai. Yang pakai finger follower konsepnya adalah performance oriented sedangkan, atau mengejar performa, sedangkan yang menggunakan roller rocker arm, orientasinya adalah efisiensi bahan bakar dan juga torsi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian desain mesin. Kita akan lebih membandingkan ke aspek teknikal dari kedua mesin ini. Kita lihat di bagian sisi kiri, ini adalah mesin DOHC 4K tube dengan roller rocker arm. Ya, ini roller rocker arm-nya, yang warnanya hijau dan juga cyan atau biru-biru toskam mungkin ya. Oke, bagian ini adalah klep isap, yang ini adalah klep buang. Sedangkan yang sebelah kanan ini, ini adalah mesin DOHC 4K tube dengan roller, eh sorry, dengan finger follower. Ya, mekanismenya seperti ini. Yang ini, ini adalah bagian klep masuk, dan ini adalah bagian klep buang. Sepintas bentuk mekanismenya mirip ya. Sama-sama semacam tuas yang diletakkan di antara knock and ass dan juga katup. Ini knock and ass, ini katup. Yang ini knock and ass, ini katup. Ini knock and ass, ini katup. Kalau yang sebelah sini, ini roller rocker arm, yang ini finger follower. Di awal video, saya sebut kalau konsep kedua mesin ini, itu berbeda. Yang tipe roller rocker arm, dia konsepnya untuk efisiensi. Itu karena roller rocker arm, roller yang ada di rocker arm ini, fungsinya untuk melicinkan putaran dari knock and ass ini. Jadi ketika berputar, itu gesekannya sangat minim. Sedangkan konsep dari knock and ass, konsep dari mesin DOHC dengan finger follower, itu konsepnya untuk meringankan beban katup pada saat dia naik turun. Untuk supaya RPM mesin bisa lebih tinggi dan juga bisa lebih cepat diraih. Jadi konsepnya untuk performa, kalau yang sebelah kanan ini. Oke, kita akan bahas perbedaannya. Perbedaan satu, kalau mesin DOHC yang pakai roller rocker arm, dia itu knock and ass-nya hanya ada satu poros bumbungan, atau satu tonjolan. Tapi dia menggerakkan untuk menggerakkan dua klep, melalui via oker arm yang bentuknya semacam huruf V. Jadi memungkinkan satu tonjolan menggerakkan dua buah katup. Ya, ini katup isap, katup buang. Ini katup isap, ini katup buang. Sedangkan kalau di mesin DOHC dengan finger follower, itu bumbungannya masih dua buah. Ya, masing-masing katup dia masih digerakkan oleh satu buah bumbungan. Cuma di antara katup dia ada mekanisme ini, semacam tuas, tuas finger follower ini. Ya, itu perbedaan nomor satu. Perbedaan nomor dua, kita akan lihat dari roda gigi yang ada di knock and ass. Ya, roda gigi ini. Oke, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ini, yaitu mesin DOHC dengan roller rocker arm, itu jarak roda gigi knock and ass-nya itu cukup renggang. Sedangkan yang pakai finger follower, itu lebih rapat. Itu disebabkan karena mesin DOHC yang pakai roller rocker arm, itu sumbu kalau dilihat dari sini ya. Saya lurusin dulu. Oke, ini saya kasih ilustrasi. Oke. warna merah. Ini kalau saya tarik garis ke sini. Sorry, jelek gambarnya. Ini sumbu knock and ass ke pin piston. Sedangkan ini, ini katup ke pin piston. Sorry kalau gambarnya jelek. itu tidak lurus. Jadi ada, dia membentuk semacam sudut di sini. Ya, ini sudut. Atau saya sebut tenta. Maaf kalau gambarnya jelek. Ya, ini dia tidak satu garis. Ini, ini sebenarnya sebuah kerugian. Kenapa jarak yang renggang ini, jarak knock and ass yang renggang ini, disebut dengan kekurangan. Itu karena semakin renggang, semakin lebar jarak gear ini, itu ukuran kepala silinder mesin, itu akan lebih besar. Ketimbang yang ini. Ya, ukuran kepala silindernya bisa lebih besar. Itu artinya mesinnya tidak kompak, dan sedikit, mungkin sedikit lebih berat. Ketimbang yang ini. Ini lebih rapat. Yang kedua, buka tutup clap, itu tidak akan seakurat yang model ini. Kalau yang finger follower, dia knock and ass-nya masih satu garis dengan clap. Baik clap masuk, maupun clap buang. Kalau yang ini, yang DOHC pakai roll rocker arm ini, ini clap-nya tidak satu garis. jadi akurasinya itu berbeda. Katakanlah, kalau ini masih bisa 1 banding 1, kalau yang ini mungkin 1 banding 1, sekian kali ya, atau 1 banding 2. Tolong koreksi kalau salah. Yang jelas ini tidak 1 banding 1. Permisalannya seperti itu. Jadi semakin akurat, buka tutup clap pada mesin 4 tap, itu akan menghasilkan performa yang semakin baik. Tenaga yang lebih besar, dan juga torsi yang lebih besar. Serta semakin, sebenarnya malah semakin iris bahan bakar, kalau semakin presisi ya, buka tutup-katupnya. Tapi memang tidak terlalu signifikan sih, kalau untuk efisiensi bahan bakarnya. Yang lebih kerasa itu, ketika diputaran tinggi, ketika dipakai buat balap. Kalau dipakai buat balap, itu kan RPM-nya bisa sampai 16 ribu, atau bahkan lebih RPM-nya. Ya, itu kerasanya di situ. Kerasanya di top speed mungkin ya, di putaran atas, atau akselerasi ketika keluar dari tikungan. Perbedaan nomor 3. Oke. Bentuk rocker arm-nya. Kalau di DOHC yang pakai roller rocker arm, bentuk rocker arm-nya itu Y, eh sorry, V. Membentuk V seperti ini. Dan ada rollernya. Kalau yang pakai finger follower, itu bentuknya semacam, seperti, ya, seperti satu buah batang gitu aja. Yang langsung ke arah batang-batang klat gitu. Bentuknya seperti ini. Perbedaan nomor 4. Yaitu posisi dari rocker arm-nya. Kalau di mesin DOHC dengan finger follower, posisi rocker arm itu dia, satu arah dengan gerakan noken as-nya. Jadi yang, jadi yang ini, ini gerakan noken as-nya itu, kalau dilihat dari sisi ini, itu berlawanan arah jarum jam, atau CCW. Coba dilihat gerakan kursor saya. Seperti ini. Jadi posisinya ini, satu, mengikuti putaran dari noken as. Sedangkan di mesin DOHC dengan, roller rocker arm, itu salah satu rocker arm-nya itu, berlawanan arah. Kalau yang klat buang ini udah bener nih. Udah, istilahnya. Udah. Istilahnya udah bener. jadi putarannya sudah mengikuti, gerakan noken as-nya sudah mengikuti putaran noken as. Tapi yang klat masuk, dia ini berlawanan dia. Sebenarnya ini juga kerugian, karena sedikit, karena dengan dia tidak mengikuti gerakan, gerakan apa namanya, noken as, itu dia sebenarnya agak, ini ya, sedikit struggle sebenarnya. Itu akan terasa kalau di putaran tinggi. Itulah mengapa. Mengapa ini lebih enteng kalau dipakai di putaran, di putaran tinggi. Sedangkan yang ini, ini malah kalau dipakai di putaran tinggi, kayak gimana ya, kayak serat-serat struggle gimana gitu. Bahasanya, bahasanya saya kurang bisa, apa namanya, membandingkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya akan pakai bahasa agak serat dan agak struggle gitu. Untuk lihat masuknya. Ya itu tadi, karena ketika noken as-nya berputar ke sini, ini malah posisinya menghadap ke arah sini. Ini, ini kurang memungkinkan kalau dibikin seperti ini ya. Seperti ini. Ini kurang memungkinkan sebenarnya. Karena di tengahnya sudah ada busi. Kecuali businya ini dimiringin ke arah rantai keteng atau ke arah kiri. Tapi pembakarannya jadi kurang sempurna kalau dimiringin gitu. Jadi, kalau di finger follower, itu businya masih bisa diketihutakan di tengah-tengah. Masih ada ruangan lah di sini. Walaupun noken as-nya lebih sempit. Oke, sekarang perbedaan nomor lima. Kita ngomongin harga. Harga dari mesin DOHC yang pakai roller rocker arm, itu biasanya lebih murah ketimbang harga produksi mesin DOHC yang pakai finger follower. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan dari noken as-nya. Di mesin DOHC dengan roller rocker arm, noken as-nya hanya ada satu tonjolan. Kalau yang pakai finger follower, dia pakai dua tonjolan. Dan juga, ini finger-fingernya, itu ada empat buah utuh. Kalau yang DOHC yang ini, ini satu kayak dicabang jadi dua gitu. Jadi secara material ini harusnya lebih sedikit. Walaupun ada tambahan rollernya. Perbedaannya di situ. Perbedaan utamanya. Lalu dari segi material. Kita, tadi di awal saya sebut kalau DOHC dengan finger follower, dia dirancang untuk performa. Sedangkan yang pakai roller rocker arm, dia dirancang untuk efisiensi. Mesin yang dirancang untuk performa, untuk tujuan performa, dia materialnya biasanya lebih kuat. Ketimbang mesin yang dirancang untuk efisiensi, atau irit-iritan. Nah, karena memerlukan material yang lebih kuat, terutama di bagian finger follower-nya, dan juga di spring valve-nya, atau pair clap-nya ini. Ini perlu material yang tahan di RPM yang tinggi. Kemudian pula pistonnya, dan juga crankshaft. Itu perlu material yang lebih kuat. Dan juga pembuatannya biasanya lebih presisi. Karena dia dirancang untuk, supaya performanya tinggi, dan tetap terjaga di RPM tinggi. Sedangkan kalau yang ini, ini kan biasanya dipakai di harian. Untuk harian, di perkotaan, untuk stop and go, untuk mancet-mancetan. Jadi RPM-nya nggak perlu terlalu tinggi. Ya, paling mentok 10.000 RPM. Sedangkan yang pakai finger follower ini, RPM bisa, mungkin bisa sampai 13.000 atau 14.000 RPM. Ya, kurang lebih begitu. Untuk yang satu silinder. Mungkin kalau yang silindernya 2 atau lebih, bisa sampai 16.000 atau 18.000 RPM. Ya, kurang lebih itu penjelasan tentang komparasi antara mekanisme finger follower versus mekanisme roller rocker arm pada mesin DOHC 4K tube 1 silinder. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada feedback atau koreksi buat saya, silakan di-share di kolom komentar. Supaya saya juga bisa ikut belajar dari ilmu yang teman-teman sampaikan. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!